Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi kuliah e-health berbasis IOT Pertemuan minggu kelima ya sekarang ya Kelima, bukan kelimaks ya Materi kali ini mungkin nanti lebih banyak tentang Bagaimana kita mengetahui basic dari IOT Khususnya di bidang healthcare yang mungkin juga ada yang sudah Anda ketahui Ada si range data yang harus dicapturnya Atau mungkin tahu juga biar baik Oke sebelum kita mulai, seperti biasa silahkan diaktifkan dulu kameranya Untuk saya bisa menonton Ayo Terima kasih Biar aman pak Biar aman, emang kamarnya ngapain? Oke, curiga ada bau-bau sesuatu nih Jangan-jangan bau pandan nanti Oke siap Wah Hilmi baru bangun Rambutnya aja masih acak-acakan Jadi kan seru melihat buka-bukanya Iya gue juga tuh Selimutnya baru bangun Kelihatan baru dilempar Oh kalau disini Lezien kayaknya masih malam Memang masih malam kayaknya Lampunya masih gelap-gelapan dia Suka gelap-gelapan mungkin Atau suka yang gelap-gelap Jangan-jangan pacarnya gelap-gelap juga Bahaya Jangan-jangan kegelapan aja nantinya Eh cuma segini ya Gak apa-apa Saya capture dulu ya Satu Dua Oke sebentar Oke Oh ada lagi Pauzan bawa adiknya ikut ke kelas Asal jangan yang kayak lagi video viral itu ya Adiknya cuma dikasih HP ya Karena masih kecil masih udah main HP aja Kak lagi sibuk Oke Thank you Kita mulai ya Oke Seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan Silahkan di Apa namanya Di Masukkan langsung ke kolom chat ya Biar saya bisa Apa namanya Jawab Oke 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 hari ini kita bicara teknologi dalam medical processing information Jadi bagaimana memproses sebuah informasi yang ada dari perangkat-perangkat Yang ada saat ini Dan bagaimana nanti kita harus tahu Apa namanya Cara Bukan cara Batasan-batasannya Disini kita bicara tentang bagaimana mengkolek data dari orang pasien Terus kemudian Terus kemudian Biosinyal transmission dan bagaimana proses Transmisi sinyal biometrik yang ada di tubuh kita ini seperti apa Terus kemudian bagaimana kita merekam maupun memaini Mengkolek data tersebut Mengkolek data tersebut sampai sejauh mana pengetahuan aplikasi rekamedis ada di Kita ketahui yang ada di saat ini kita ketahui ya Oke jadi Bicara telemedis ini memang tidak Mungkin hanya sedikit orang yang ngerti dan cukup paham gitu ya Seperti halnya kalau misalkan kita bicara saat ini yang sedang terjadi adalah pandemi COVID-19 Nah seluruh dunia terkena dampaknya khususnya Indonesia Bagaimana kita bisa survive Bagaimana Apakah benar COVID itu ada gitu ya Nah itu yang kadang-kadang mungkin orang bilang Ah kalau udah masih memang udah umurnya aja gitu kan Tapi selama kita masih bisa berusaha ya Apa enggak gitu kan Kan kita enggak tahu Apa namanya Jatah waktu umur kita yang diberikan sama yang di atas itu seperti apa So kita bicara bagaimana Apa namanya Telemedis ini bisa Kita lihat Bisa kita Apa namanya Ketahui sampai sejauh mana So kalau sudah bicara Bagaimana pengetahuan Telemedis yang ada di kita Oke coba Saya cuma pengen tahu Yang tahu silahkan jawab di chat Di kolom chat ya Silahkan jawab di kolom chat Anda sering kena Dan sering kena ya Apa namanya Sering Kalau Saat ini Berkunjung ke Alfamart Misalkan Atau ke Toko-toko Lain Security guardnya Itu biasanya Mereka memberikan kita Apa namanya Cek suhu badan Pertanyaan sepele Emang suhu badan yang Nor Berapa sih Saya masukin di kolom chat Tahu kira-kira Oh pak Suhu badan yang Normal itu Kisaran dari Tidak lebih dari Sekian Atau kurang dari sekian Silahkan Tahu silahkan Kalau enggak Nanti kita Nanti kita bahas kok disini Jadi Artinya disini Kita harus tahu Dauh mana Atau batasan Seperti apa Yang disebut Sebagai normal Apa namanya Mungkin Kedepannya nanti Anda tidak hanya Kena Badan Kalau misalkan Ada yang sudah pernah Hakukan tes Di laboratorium Di rumah sakit Pasti Baru akan Tahu Saya pun juga Kadang-kadang baru Baru tahu Oh oke Untuk Kadar leucosid itu Sekian Kadar Glucosa itu Sekian Karena setelah Kita melakukan Test lab Dan memang Itu diinformasikan Di dalam test lab Apakah kita Di batas normal Dalam Pisaran batas normal Ataupun malah Over Atau lebih Dari batasan normal Di bawah Bagus enggak Ya Karena di bawah Baca ada sesuatu Normalnya seperti ini Dan biasanya normal pun Disebut normal ini Apa namanya Tergantung dari Faktor usia juga Faktor usia Genis kelamin Ini juga membedakan Atang batas normal tersebut Oke Ada yang sudah Jawab di chat Tergantung dari Bila 37,4 Dan Sebut 36 Wah Kalau 34,36 36,1 Itu udah Berarti enggak boleh masuk 37,4 Ya bisa Kita lihat Ada disini Oke Saya lanjutkan Disini kita bicara Blok diagramnya Bagaimana kita bisa Lihat sistem yang terjadi Bagaimana dalam sebuah sistem rekam medis Apa yang akan dilakukan Ini ada Diagnostik test Diagnostik test Nah Warris body area Network Sensor Terus kemudian Medical imaging Dan baru nanti akan diolah Data analisis Baik secara Ataupun Dari Koding tertentu Akan dilihat Atau di Kirimkan ke Response Center Nah Misalnya adalah Backup database Nah disini Informasi rekam medis ini Akan diolah Sedemikian rupa Untuk menjadi sebuah Informasi Nah Artinya Kalau kita membuat Sebuah aplikasi Monitoring Itu hanya monitoring saja Jadi hanya menangkap Data-data saja Tapi tidak Membelikan respon Sampaknya enggak Pak Alat seperti itu Ya enggak Cuma Di monitoring doang kok Dikasih respon itu Kalau kita tahu Ambang batasnya Yang bagaimana Seperti tadi Termogan Pakai oleh Apa namanya Data security yang Di pandepan toko Itu Biasanya sudah ada Ada informasi Dikasih respon Di termogan tersebut Sehingga Begitu ambang batas Sesuatu Yang dikembak oleh Termogannya tersebut Memenuhi Pasti Dia akan membedakan Dengan cara Misalkan memberikan Alarm Ini ada Terjadi sesuatu Tapi kalau Hanya monitoring doang Kitanya juga Enggak ngerti Bagaimana cara Menggunakannya Eh sama Boong Lain beli termogan Mahal-mahal Tapi enggak tahu Ini disebut Normal itu Ukuran berapa sih Yang disebut Sakit itu Pada saat Ukurannya berapa sih Nah itu kan Kita butuhkan Seperti itu Jadi Untuk alat-alat Terkamedis Walaupun kita Orang IT Tapi Jika kita akan Melakukan sebuah Aplikasi Untuk penggunaan Alat Terkamedis tersebut Ini mah kita tahu Bagaimana cara Mengkolek data Sang pasien Dari sini Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Ini Ada sesuatu Informasi Saya enggak Kalau misalkan Yang sudah pernah Mencoba Akupuntur Pijat refleksi Kenapa Apa namanya Kalau orang sakitnya Dimana Telapak tangannya Atau telapak kakinya Karena ada Beberapa Hasil medis Yang informasikan Ada syaraf Yang berhubungan Dengan Organ di dalam tubuh kita Kemudian Bagaimana Mengukurnya Bagaimana Cara tahu Ukurannya Yang saya bilang Kalau sekarang saya bilang Alat Simeter Itu yang dilihat Adalah Karena Hasil Feedbacknya Atau baliknya Sepantulannya Sehingga Sehingga Dia akan melihat Terus Kemudian lagi Kalau Untuk mengecek Blood pressure Karena disitu Tekanan Laju darah Di dalam Jaringan Daringan darahnya Yang akan Dilihat Sehingga Di sini Yang Apa namanya Yang jadi ukuran Seperti itu Sebenarnya Masalah yang terjadi Pak Kenapa orang bisa sakit Kenapa orang bisa sakit Sakit itu Karena Ada sesuatu Yang Masuk ke Tubuh kita Pak Masuknya Itu masuk ke Gimana Pak Ya Tadi Suatu yang Masuk ke Tubuh kita Pasti akan Jadi Sakit Arti apa Mulut kita Dijaga Dan Makan Sembarangan Dan Terus Kemudian Dan Tidak Bergeset Seperti Apa Itu Kata Kucinya Saya tidak Makan Apa Tapi Malah Saya Sakit Masuk Angin Ya Karena Tidak Makan Apa Jadi Masuk Angin Karena Masuk ke Tubuh kita Angin Karena Kita Tidak Makan Oke Saya Lajuk Nah Di sini Sesuatu Yang bisa Dibilang Informasinya Ini Dia 24 Jam Jalan Terus Kata Saya Dibilang 24 Jam Bahaya Kalau kita Tidur Itu Kita Tetap Bekerja Kalau kita Tidur Tubuh kita Juga ikutan Tidur Ya Sudah Masalah Jadi Ini Sesuatu Yang Harus Kita Bisa Tau Dan Dimana Misalnya Kebutuhan Monitoring Itu Biasanya Terjadi Pada Saat Kita Tidur Ada Ada Orang Lain Ada Bukan Jam Tidur Jam Kelihatan Mungkin Kita Tidak Perlu Monitoring Cara Detail Karena Ini Kelihatan Langsung Terdengar Mungkin Menolah Kita Tapi Gila Kita Tidur Penunggu Pasien Tidur Siapa Yang Tahu Dibetukkan Peralatan 24 Jam Ada Yang Sudah Pernah Perabat ICU Katanya Kita Tidak Boleh Masuk Tapi Ada Yang Yang Bila Boleh Tapi Hanya Satu Orang Menunggu Di Dalam Menunggu Di Dalam Itu Sebenarnya Tugasnya Yang Ngebantuin Suster Ataupun Perawat Kenapa Karena Perawat Juga Ngurusin Yang Lain Jadi Begitu Ada Di Ruang Perabat Keluarga Keluarga Pasien Tadi Ada Yang Pasien Bisa Bilang Suster Suster Ini Apa Bunyi Gitu Kalau Satu Atau Dua Pasien Pasien Tepuk Dengan Lampus Asyam Banget Itu Extra Artinya Motoring Pasien Ini Kerja 24 jam Dan Tidak Berhenti Tidak Istirahat Kalau Istirahat Berarti Sudah Mas Salam Oke Kita Lanjutin Nah Ini Jawabannya Tadi Tentang Meng-collecting Data Dari Pasien Khususnya Untuk Bicara Temperatur Suhu Badan Yang Normal 30 Derajat Itu Sudah Sakit Juga Sebenernya Kenapa Anda Berarti Mencerita Heikotermia Penurunan Suhu Badan Karena Normalnya Tadi Kisarannya Seperti Ini Normal Range Disini Terlihat Usia Bayi Usia Dewasa Sampai Usia Manula Range Kisarannya Seperti Ini 37.4 Mungkin Sebenernya Masih Bisa Dikolerin Karena Biasanya Sudah Menjelang Demam Mungkin Ada Yang Memang Beradanya Karena Demuk Dia Selalu Masa Panas Badannya Kebanyakan Lemah Kayak Saya Kebanyakan Lemah Oke Jadi Ini Range Lebih Dari Range Ini Biasanya Sudah Masuk Indikasi Tidak Normal Normalnya Apa Ya Mungkin Sudah Mulai Gejala Demam Demam Ini Dikasih Dari Suhu Badan Yang Terli Kenapa Kalau Suhu Badan Rendah Nah Suhu Badan Rendah Yang Terjadi Metabilis Mungkin Agak Sedikit Kinerjanya Sedikit Berkurang Mungkin Nonton Film Avenger Pengen Nyobain Masuk Ruangan Serogenik Supaya Dibukukan Kalau Ada Yang Mau Coba Silahkan Dibangun 10 Tahun 20 Tahun 100 Tahun Lagi Bisa Tahu Kalau Mau Nyo Basi Silahkan Tapi Beberapa Orang Kalaupun Iseng Pun Bisa Dicoba Ada Juga Nyobainya Tapi Bukan Ke Manusia Nyobainya Ke Ikan Ikan Hidup Masukin Ke Fisher Langsung Tapi Fisher Yang Serogenik Bukan Yang Dibakukan Pelan-pelan Itu Sama Membunuh Secara Perlahan Gak 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 Masukin Ke Litrogen Air Masukin Liquid Masukin Jibut Nah Nah Dulu Satu jam Dua jam Tiga jam Gitu Terus Kemudian Sampai S-nya Meleleh Jadi hidup Lagi Itu ikan Kalau Anda Mau nyobain Siapa tahu Anda Jadi Scientist Nanti Kedepannya Mau nyobain Kriogenik Silahkan Saya Gak Tahu Jawab Tapi Secara Logikanya Bisa Tapi Gak Gak Gitu Ada Yang Berhasil Atau Tidak Gak Gak Gitu Oke Lanjut Nah Ada juga Heart rate Dimana Di sini Hit per Ini Detak Jantung Cara Gimana Silahkan Anda Cek Jari Anda Tekan Ketelah Pertangan Anda Di situ Anda akan Merasakan Ada Detak Di situ Silahkan Hitung Biasanya Cara Menghitungnya Adalah Gak Ngomong Hapun Juga Satu detik Ini Ada Berapa Ada Berapa Kedutan Tinggal Dikadisi Saja Kalau Ada Enam Kedutan Lebih Dari Lebih Dari Sepuluh Kedutan Dalam Satu Menit Satu Satu Detik Jadi Menit Satu Menit Ada 60 Apa Namanya Satu detik Dia Ngedut Satu Kali Berarti Tidak ada Atau Minimal Sampai Dua Kali Berarti Minimal Ada Denyut Dik Dik So Ini Yang disebut Dengan Heart Rate Nya Pak Gimana Kalau Heart Rate Nya Lebih Tinggi Lebih Tinggi Biasanya Ini Terjadi Kada Saat Kita Sedang Melakukan Aktivitas Tinggi Tinggi Contohnya Apa Aktivitas Tinggi Contohnya Kita Melakukan Olahraga Jalan Setengah Lari 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 Dikenjar Anjing Dikenjar 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 Beda Heart Rate Saya Sampai Punya Juk Bersama Teman Teman Aku Zaman Kuliah Dulu Kenapa Ya Olimpiade Lari Itu Yang Menang Selalu Saya Dari Afrika Saya Cuma Bisa Ya Iya Orang Dia Run For Life Lari Untuk Menyelamatkan Dirinya Kalau Nggak Dimakan Macan Makanya Lari Kenceng Misalkan Lomba Lari Teman Saudara Saudara Kita Yang Dari Papua Yang Sering Menang Ya Sama Jawabannya Karena Kalau Dari Pulau Jawa Mungkin Larinya Hanya Karena Ngejar Tekan KT Lewat Inggris Jalan Takut Ketinggalan Dikejar Baru Nah Gimana Kalau Heart rate Di Bawah 60 Nah Ini Yang Biasanya Untuk Mohon Maaf Dah Manula Heart rate Nya Saran 67 Bagus Itu Turun Dari 60 40 Nah Siap Siap Panggil Saudara 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 Dari Apa Namanya Pengalaman Fribadi Juga Karena Langsung Langsung Dan Kita Buktikan Oximeter Yang Kita Punya Heart rate Terbukti Bisa Bisa Bukti Karena Kita Buktikan Sendiri Nek Kenapa Saget N Excit Apa Я Hanka Dari Hanka American Heart Association, untuk heartbeat-nya tidak dilihat dari faktor usianya secara mal sampai ke maksimumnya. Maksimumnya seperti ini, usia 20, yang normalnya seperti ini, maksimum heart rate-nya seperti ini. Kenapa? Ada juga yang mona, anula, tapi masih memiliki kemampuan kardio yang bagus, cukup tinggi. Ini kalau ketinggalan juga rendah tinggi, bahaya juga. Ini rata-rata lebih bagus, karena anak kecil masih oke. Sudah seperti saya, heartbeat-nya kita 100, dan saya tidak habis berupdate kita. Wah, Pak, darat tinggi ya, Pak, ya. Oke, lanjut. Ini yang disebut dengan siastul-diastul, di mana blood pressure dilihat dari per-pernya, 120 per 80. Ini maksudnya untuk mengetahui tinggi keras dan tinggi. Kita akan di alat monitoring EEG, EKG, ECG. Itu yang kotak itu, yang tut, tut. Nah, itu atas itu siastul ini menimplikasikan, apa namanya, dinding arteri gantung. Terus kemudian, bagaimana, apa namanya, tekanan darahnya, istirahatnya, gitu ya. 120 per 80, ini adalah normalnya. Kalau misalkan, Pak, di bawahnya rendah gimana, Pak? Nah, berarti ini darah tinggi kerasnya, bahwa ini, Pak, darah tinggi ya, gitu. Kalau rendah banget, biasanya. Jadi, kita sudah tidak mampu berdiri dengan baik biasanya. Kalau mungkin yang di laver 7, ya harus hati-hati. Kalau tekanan darah rendah pun, ya. Kalau tekanan darah rendah pun, ya. Oke, ini siastul-siastul secara berkumpul dari, ya. Normalnya adalah 120 sampai 80. Sudah mulai di lebih dari 120. Sudah masuk kategori darah tinggi. Sudah masuk di atas 130. Lihat saya masuk ke sini. Sekali tes, lalu atas 140. Rata juga ya. Rata 1, maksudnya test juga, Pak? Iya. Kadang-kadang kata, aduh, Pak, ini dalam sini. Obat darah tinggi aja deh, Pak. Oke. Ini yang harus diingat. Sekarang menghitung. Oh, nah. Next, ada yang mengukur tiket. Saya... Paru-paru, ya. Jindir respiration. Banyak. Kita menarik nafas dalam 1 menit. Ada yang pernah menghitung? Saya yakin nggak? Kalau menghitung, Terus kita hitung, gitu kan. Ya, wah banyak-banyakan Perdenan berkepas dalam 1 hari. Jadi anda kerjaannya menghitung kenapa? Padahal kita nggak pernah menghitung. Tapi yang jelas di sini ada yang hitung juga. Resiration rate-nya. Usia... 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 ketahuan, karena kalau kita tahu kita berpikir bahwa kita akan menghitung berapa banyak daya dalam satu menit, yang ada kita akan mencoba normalkan cara kita bernafas kalau bisa sih, suruh teman kita yang melihat kita yang hitung, berapa kali nih kelihatan kurut saya naik turun artinya saya sudah bernafas kita dihitung seperti itu dilakukan untuk kita memiliki oke, terus bagaimana kalau lagi olahraga, mungkin narik nafasnya agak sedikit beda, aku bisa lihat cara update ini nafas yang sangat panjang dia bisa apalagi update lari cepat dia bisa dan sehingga terhambat dengan tarik kemudian ada oksigen blood saturation disini untuk mengetahui terkadar oksigen di dalam darah semakin turun pada darah darah berarti diperhatikan ada sesuatu yang terjadi di jadi banyak yang di bahkan di klinik-klinik mungkin kalau menurut saya ya ada sedikit kesalahan kenapa oksimeter dipakai untuk mengetes apakah orang tersebut COVID atau enggak salah karena COVID-nya akan mengganggu paru-paru setelah masuk stadium dan biasanya oksigen dalam darah turun karena mungkin lebih baik digunakan pasien sleep apnea sleep apnea itu apa? sleep apnea itu adalah menyebabkan gagal pernafasan kan yang kita pengkorotan ini agak sedikit kok atau mungkin tidak terbuka tersebut baik gitu ya kirinya adalah misalkan kalau kita nanti sedang berjurus kemudian kita terbangun karena kita susah nafas pasien berjala sleep apnea harusnya itu digunakan karena beberapa penelitian di awal COVID-19 itu menyedihkan bahwa pasien yang terindikasi COVID-19 saturation oxygen dalam darah yang ini kisaran 80 terjangkit kalau belum terjangkit saya yakin masih kisaran 95 ada orang tersebut mungkin carrier atau orang terkena kondisi awal ya COVID-19 seharusnya ada yang di klini-klini kecil biasanya mereka berasalusi seperti ada yang memang penyakit mama sama ataupun bang linda bilang saturation darah akib apelagi dari 4 bunyek ini pasti akan turun dan mereka akan diberi oh ini COVID-19 kasihan seperti itu oke saya dibangkan kosa kadar gula darah ini lebih tahu penderita penyakit diabetes atau tidak kondisi kita melakukan puasa ataupun tidak melakukan puasa sebelum makan dan sudah makan sebelum omong atau saat tidur ini gula disini medical doctor oke seperti ini untuk yang biasanya anak muda masih tidak terdetect itu gluposanya segala sesuatu masih diambil tapi sudah diatas hati-hati karena sudah masuk seperti ini kenapa saya berdu dalam tanda harus diperhatikan karena jadinya obesitas kadar gula perut bilang lapar tapi sebenarnya produk si berlebih saya makan terus jadi lebih 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 sebagainya oke jadi saya kembara oke terus kemudian perlu juga tingkat keasaman nah ini yang orang Indonesia bilangnya asam urat termasuk saya juga ini penyakitnya oke jadi ini apa namanya kadar pH dalam darah yang harus dikatakan normalnya adalah 7 meskipun untuk perempuan juga sedikit berbeda biasanya 6,4 jika sudah lebih atau lebih rendah perhatian perhatian seperti ini kurang dari ini kurang makan sayur kelebihan seperti ini kebanyakan makan dikaitan hal kalau ada orang yang sudah terkena asam urat juga mungkin beda ada yang seperti saya sudah 9 sakitnya kan itu enggak ada orang yang 8 itu sudah adu-aduan setengah pun sudah sakit jadi orang beda beda yang jelas sudah melebih dari mempati mangi sudah dibilang apa namanya kita penyakit oke kemudian kita bicara signal transmission dan signal disini badan kita bisa juga kita bisa melihat isi organ tubuh kita di dalam organ tubuh kita dengan menggunakan beberapa peralatan sayangnya mungkin peralatan ini belum sepenuhnya diperjual diberikan secara bebas gitu ya ada CT scan MRI sebagainya nah ini memang karena peralatannya sangat besar dan biaya harga yang cukup mahal mungkin untuk kita belum bisa buat tapi yang jelas penggunaan MRI CT scan dan sebagainya ini adalah untuk melihat terjadi apa sih ya apa yang terjadi di dalam tubuh kita untuk kita ketahui penyakitnya sedang seperti apa nah ada pengcapturan gambar untuk melihat adanya pola kalau menggunakan MRI ini adalah gelombang tic dan tulannya yang akan dilihat misalkan cintin gelap dalam citra yang di terbari ada sesuatu di situ gelap itu karena misalkan peleban darahnya kalau disitu sehingga terjadi penumpukan takutnya terjadi penubat coba lanjut ini yang RI kemudian juga ada X-ray X-ray disini elektromagnetik radiasi disini dia akan melihat juga kembali dia akan melihat pantulannya dan pantulan disini adalah yang dilihat benda-benda organ tubuh kalau X-ray itu ulang sudah X-ray dan itu juga sudah berapa kali melakukan X-ray dalam tahun ini kebanyakan X-ray juga nanti takutnya jadi mutasi genetik X-ray oke lanjut ada ultrasonic USG orang yang melakukan USG disini untuk melihat menekan pinggir suara dilihat pantulan suaranya ini kayak mutas kapal selam sekarang intiknya propagasi dari sinyal suara dan bisa dilihat oke nah kemudian bagaimana cara recording dan mining pada saat kita capture data pada intinya biasanya kita langsung melakukan recording dan kemudian miningnya adalah seperti apa data tersebut nanti rekam dibandingkan dengan standarnya kemudian atau dibandingkan dengan sintom apa namanya track record yang sudah sudah kalau misalkan tadi kita bicara tekanan darah harus seperti apa ini terjadi oh biasanya setiap sekian minit dia akan menurun itu juga bisa terlihat itu harus apa yang dilakukan jadi tujuannya adalah oleh medical staff berdasarkan data yang sudah ada terus kemudian baru solusinya seperti apa beberapa analisis yang digunakan bisa menggunakan data visuel position tree genetic algoritma sphere production dan sebagainya ini beberapa metode yang nanti bisa digunakan kalau kalau tidak tahu pakai telekoma ada mata di machine learning tidak mungkin disini belajar lebih lebih lanjut tapi namanya telehealth ini kita serahkan kepada ahlinya untuk analisisnya seperti ini desain dan sebagai input dari mereka baru kita bisa telah lagi kalau memang oh biasanya bisa jadi teamwork jadi sampai game device dan konansi dan software terus kemudian ada yang bagian kan artist metode oke ini sistemnya biasanya secara individual biasanya hanya urusannya ke apotek atau ke klinik kalau di sisi local area cooler area berarti tadi ada rumah sakit klinik spesialis atau ini kan ada juga klinik gigi dan sebagainya ada juga di sisi kemudian di sisi nasional atau di sisi government pemerintahan biasanya ada departemen yang menguruskan terus kemudian aturan-aturan yang berlaku kesehatan sampai ke perusahaan asuransi atau ada urusannya apa dengan perusahaan asuransi ya ada sekali perusahaan kita saat itu walaupun sudah dibilang tapi ada juga yang belum itu sebagai sebuah kewajiban perusahaan jadi kita tidak kelimpian namanya pekerjanya kalau cuma sakit mungkin tidak apa-apa tapi begitu kecelakaan kerja kerjanya dengan alat batin sebagai patah putus dan sebagainya jadi kan harus dihindungi jadi ya kalau di bidang elektroniknya sendiri bagaimana data penyimpanannya nah biasanya secara pattern recognize di sini orang menderita diare yang dipehin kalian penyakitnya untuk mahasiswa tidak jauh-jauh diare masuk angin nah itu penyakitnya pengin karena kebanyakan bergadang diare karena lagi lapar ada si mang lewat beli aja gitu kan gak tau juga emangnya habis ini aset dibeli dan sebagainya kebersihan yang kita tidak tahu nah biasanya penyakitnya seperti itu sih terburuknya paling tipes untuk mahasiswa terburuknya paling tipes tipesnya juga mungkin dibuat sendiri karena 3 hari 3 malam gak tidur karena main game gitu kan dan jadinya sakit tapi yang jelas cerita bagaimana raka medis ini kenapa tadi saya bisa bilang gitu karena ngalamin juga kita punya ada pattern tersendiri kenapa bisa sakit nah kemudian sakit ini gejalanya seperti apa secara historical mentalnya akan bisa dilihat dan bisa diketah polanya seperti ketahol ya ulesnya pasti gara-gara ini makan ini jadi secara gak langsung sebenarnya bagaimana pola rekaman medis perekaman data jadi polanya bisa oke sudah selesai kira-kira saya yang ingin ditanyain seputar raka medis yang tadi oke silakan jika ada pertanyaan selamat menikmati oke kira-kira tidak ada pertanyaan saya tetapi tetapi bordi selamat menikmati